Kita punya kuasa untuk ikut campur. Baik, saya ke Mas Nyarwi lagi. Mas Nyarwi, apa kira-kira alternatif untuk Prabowo bila dia ingin kemudian mengevaluasi sejumlah nama-nama yang mungkin hari ini di mata publik seolah-olah ini adalah intervensi Jokowi? Ya, saya kira Pak Prabowo masih punya banyak waktu dan banyak ruang ya. Biasanya Presiden terpilih itu kan punya masa kerja yang jadi sorotan publik itu 100 hari masa kerja. Jadi dilihat saja nanti kira-kira performanya gitu ya menurut Pak Prabowo sendiri dan juga menurut publik apakah sudah sesuai dengan ekspektasi dia apa tidak? Sudah sesuai dengan misi-misinya Pak Prabowo apa tidak gitu ya? Bahkan mampu nggak meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik ya pada Pak Prabowo selain capaian-capaian kinerja yang diamanahkan atau diberikan. Itu satu ya atas saya. Terus yang kedua saya setuju ya tadi pendapat Bung Ferry memang di awal-awal misalnya kan publik juga banyak bertanya ya ada kesan yang kuat kalau misalnya nama-nama yang dominan tadi ada 15-an lebih ya 16 atau berapa itu itu memang terkesan seakan-akan titipan Pak Jokowi. Itu memang begitu. Tetapi kalau kita lihat kan ada prinsip ya keberlanjutan ya Prabowo sendiri posisioningnya dalam kampanye itu kan bilang keberlanjutan ya dari pemerintahan Jokowi. Hanya saja pertanyaannya apakah itu kemudian harus dilakukan ya dengan cara gitu ya tetap mengedepankan atau merekrut ya beberapa menteri-menteri utama bahkan kalau kita lihat ya tapi itu konsekuensi atas saya itu konsekuensi dari posisioning Pak Prabowo yang memilih keberlanjutan ya dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sebelumnya seperti itu. Mas Nyarui kira-kira tapi apa kalau kemudian ada yang mengatakan kan ini untung ya kalau memilih 16 menteri dari pemerintahan Jokowi artinya mereka bisa ngebut karena mereka sudah terbiasa dengan sistem kerjanya tidak perlu waktu untuk penyesuaian diri lagi. Apa ruginya kira-kira Mas Nyarui? Ya positifnya di situ kemudian kalau ditanya ruginya saya kira tentu tadi salah satunya soal image dan persepsi tadi sepertinya Pak Prabowo ini belum sepenuhnya otonom nih presiden terpilih yang rencana akan dilantik apa menterinya saja sebagian besar kok masih menteri yang di konon katanya dititipkan kan gitu itu contoh gitu itu persepsi publik bisa juga dibantah tapi kadang pikiran publik kan liar ya bisa kemana-mana. Nah terus yang kedua ya saya kira juga ini soal apa upaya memantapkan ya visi Pak Prabowo ya dengan para menteri-menterinya bagaimanapun ya ini kan menteri-menteri yang lama misalnya itu kan menteri yang sudah terbiasa bekerja dengan ritmenya Pak Jokowi tentu saya kira Pak Prabowo punya ritme dan ini sendiri ya style sendiri nah itu kan juga harus disesuaikan walaupun mereka sudah punya pengalaman ya berinteraksi ya selama misalnya di pemerintahan presiden Jokowi itu satu terus yang kedua ini juga harus disinkronkan ya dengan para menteri-menteri baru yang lain ya yang kita tahu itu banyak ya dari partai, tim sukses, relawan dan lain-lain nah ini juga tidak mudah apalagi ya Tasya ya tadi sudah disampaikan Bung Ferry ya ini kabinet gemuk ya di Medsos sering disebut gemoy gitu ya itu kan tidak mudah ya tidak mudah membuatnya bekerja secara efisien dan efektif ya efisien contohnya tadi Bung Ferry menyampaikan mobil yang dibutuhkan tentu itu biaya sendiri belum protokoler dan tujangan dan lain-lain hal seperti inilah misalnya ya belum lagi apa namanya terkait dengan menteri-menteri ini kan banyak juga ya kalau kita lihat walaupun sering diklaim misalkan kabinet profesional banyak yang kemudian punya peran dan pengalaman politik yang luar biasa sebagai politisi gitu ya yang bisa jadi walaupun Pak Prabowo juga politisi senior gitu ya bisa jadi gitu ini ada problem juga soal 100% loyalitasnya kira-kira gimana kan namanya politisi kadang-kala politisi itu kan political entrepreneur ya jadi entrepreneurship itu kalau ada peluang dan celah kenapa tidak gitu ya seringkali kan begitu Mas Nyarwi mohon maaf audionya tidak terdengar misi Pak Prabowo gitu atau juga termasuk ya punya loyalitas ke partenya gitu ya yang juga punya kepentingan ya termasuk juga ke sejumlah mungkin ya kalau dikaitkan dengan orang yang merekomendasikan atau patron-patronnya hal-hal seperti ini saya kira memungkinkan terjadi ya Tasya ya dan satu lagi ini agak unik sebenarnya agak terkait sistem pengetahuan presidensial tadi kalau di Amerika menteri itu kan sebenarnya sekretari namanya makanya dia itu menjalankan sebagai pelaksana ya pelaksana dari agenda-agenda yang dijalankan oleh presiden di Indonesia kita kan nangkap ada kesan ya kementerian itu punya kekuasaan sendiri-sendiri ya walaupun memang untuk menjalankan perintahan harus dipayungi undang-undang regulasi tapi kadang-kadang kementerian-kementerian itu punya corporate culture sendiri-sendiri itu kalau istilahnya ya punya culture sendiri-sendiri bahkan kadang-kadang juga tidak sepenuhnya bisa dimanage ya oleh pusat kuasaan yaitu presiden maka ada peluang-peluang juga kemarin-kemarin di masyarakat Pak Jokowi kan juga banyak kan beberapa yang kena menteri kena kasurup sih misalnya seperti itu dan salah seperti ini menjadi tantangan tersendiri ya bagaimana menjadikan kementerian itu bekerja murni ya profesional ya dalam artian jalan-jalan tugasnya dibandingkan ada berbagai pola tarik menarik atau kepentingan yang ada di sana misalnya seperti itu Baik, ini pernyataan penutup saya beri kesempatan untuk Mas Ferry kalau kita lihat hari ini pembekalan tampaknya yang memberikan pembekalan keren-keren semua Mas Ferry untuk calon-calon menteri dan calon wakil menteri tapi kira-kira apa masukan Anda buat media dan publik untuk mengawal kabinet baru nanti? Ya presiden itu kan the power to persuade ya kekuasaan yang tidak meyakinkan orang banyak bayangkan kalau berhadapan dengan parlemen saja 580 orang berhadapan dengan satu orang kalau ditambah DPD MPR jadi banyak lagi gitu ya lalu kalau dihadapkan dengan jumlah warga negara Indonesia 270 juta orang yang akan dia tidak dihakimi oleh karena itu dia harus menunjukkan rasionalitasnya dalam membuat kebijakan kalau dia bicara keberlanjutan nanggung itu 50 persen sekalian aja 34-nya masuk gitu ya tapi berlanjutnya juga ini satir sekali Mas Ferry nggak satir kalau mau ini berlanjut kok angkanya malah membeludak tadi Mas Nyarwi sudah nyinggung ya ini kabinetnya terlalu gemoy biasanya yang gemoy-gemoy itu agak sulit berlarinya sementara hutangnya banyak problematikanya banyak oleh karena itu gagasan kabinet yang efektif dan efisien juga kemudian perlu diperkuat oleh presiden terpilih presiden terpilih kan menyinggung kita nggak bisa gaya barat yang jumbannya kecil masalah kita banyak masalah kita luas loh ibu sistem presidensial saja sekali lagi itu daratannya luar biasa luas dan ngurusin urusan negara lain gitu ya jumlah menterinya cuma 15 dan aneh juga kalau bilang itu gaya barat loh sistem presidensial itu barat ya nama menteri itu barat jas yang dipakai presiden terpilih juga jas barat gitu ya konsep peraturan perundang-undangan juga barat jadi yang barat belum tentu buruk itu sebabnya ibu bapak bangsa kita memilih sistem ini nah bagi saya perlu juga rasionalitas itu dikedepankan presiden terpilih dan saya yakin beliau presiden yang punya catatan kemampuan daya apa berpikir yang baik general berpresentasi kurang lebih begitu tetapi kalau kemudian dia tunduk dengan presiden yang ada saat ini bagi saya nilainya sudah hilang untuk meyakinkan orang banyak oke baik kita akan sama-sama saksikan bagaimana nanti jalannya di hari-hari ke depan termasuk juga bagaimana nanti jalannya pemerintahan baru terima kasih